Intro Direktur Kepelatihan Ganda Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia, BAM, Reksi Mainaki mengomentari hasil yang didapat anak asuhnya pada laga eksibisi Blade of Cup 2022 di Indonesia Ganda Putra Malaysia Aronsia Nur Isuddin mendapatkan pengalaman yang bagus pada laga tersebut meski tak satu pun meraih kemenangan Kendati begitu, Reksi tetap mengapresiasi pertandingan persahabatan tersebut yang dibalut dengan kompetisi pasalnya anak asuhnya menghadapi lawan-lawan tangguh pada sektor ganda putra dari Indonesia Mama Soiul Fikri Bagas Molana dan Fajar Alvian Pramudia Kusumwardana Reksi mengatakan pertandingan ini menjadi bekal yang baik untuk Aronsia dan Nur Isuddin Bagi Aronsia dan Nur Isuddin, ini adalah pengalaman yang baik bagi mereka untuk bermain melawan pasangan Indonesia kata Reksi dikutip dari bolaspot.com Apalagi Aronsia Sohoi akan tampil pada ajang BF Wotur Final 2022 Reksi menginformasi bahwa Sohoi dibastikan siap bertanding setelah sakit yang menyebabkan gagal tampil di Brand of Cup Open Woyi merasa tidak enak badan sebelum kompetisi Tetapi itu hanya flu, dia akan bisa berpastipasi di Guangzhou Ujar Reksi Selain itu, ganda putra Malaysia lainnya Ong Yeosin Teo Eyi justru mendapatkan berkah usai memenangi turnamen eksibisi itu Pelatih Ong Teo, Ki Hung Hyo Menilai, pelagi ini adalah pemenasan yang baik bagi pasukan menjelang Australia Open 2022 dan BF Wotur Final Bagi saya, Brand of Cup adalah pemenasan yang sangat baik bagi Ong Teo Dan Yeo Esin, menjelaskan tugas mereka yang lebih besar Ungkap, E-Hui Setelah ini, saya ingin merasakan tampil baik di Australia terbuka Juga karena ini akan memberikan mereka dorongan tambahan menjelang BF Wotur Final Kata, E-Hui Kata, E-Hui